Halo teman-teman, selamat datang di AF Studio. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat akun Google baru di HP Samsung A23 5G. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, teman-teman, untuk membuat akun baru di HP Samsung A23 5G, silakan teman-teman masuk ke menu pengaturan. Kemudian di menu pengaturan ini, silakan teman-teman scroll hingga ada pilihan akun dan penjadangan. Silakan teman-teman ketuk seperti ini. Nah, di sini selanjutnya silakan teman-teman pilih kelola akun di bagian paling atas sendiri, silakan teman-teman ketuk. Nah, kemudian silakan teman-teman ketuk tambahkan akun di bagian bawah ini ada icon plusnya, silakan teman-teman ketuk. Nah, selanjutnya silakan teman-teman ketuk pilihan Google ini. Nah, tunggu beberapa saat. Kita akan diminta untuk memasukkan sandi keamanan di HP kita. Silakan teman-teman masukkan sandi keamanannya. Di sini saya menggunakan pola, jadi saya akan masukkan pola. Kemudian ketuk lanjutkan, tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu silakan teman-teman ketuk di bagian pojok kiri bawah ini buat akun, karena kita akan membuat akun Google baru di HP Samsung A235D. Silakan teman-teman ketuk buat akun. Nah, di sini ada pilihan untuk diri sendiri atau untuk mengelola bisnis saya. Nah, di sini saya akan membuat akun untuk diri sendiri. Kemudian kita masukkan nama kita. Di sini bagian atas ada nama depan, dan di bagian bawah ada nama belakang. Oke, kita masukkan nama depannya. Seperti ini. Kemudian setelah selesai memasukkan nama, silakan teman-teman ketuk berikutnya. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan tanggal lahir. Kita masukkan tanggal lahirnya, kemudian pilih bulannya. Setelah itu kita masukkan juga tahunnya. Seperti ini. Kita pilih gendernya. Setelah semua informasi kita sudah masukkan, selanjutnya silakan pilih berikutnya. Nah, kita di sini akan diberikan pilihan untuk alamat emailnya ya teman-teman. Seperti ini. Nah, di sini ada contoh 3, contoh 4, atau kita juga bisa membuat alamat email kita sendiri. Caranya dengan memilih. Kalau misalnya ingin menggunakan saran dari Google, silakan teman-teman ketuk seperti ini. Kemudian ketuk berikutnya. Tapi kalau misalnya mau membuat alamat email sendiri, silakan teman-teman ketuk bagian ini. Kemudian teman-teman masukkan alamat email yang ingin teman-teman gunakan. Misalnya saya akan menggunakan ini. Nah, setelah selesai membuat pilihan alamat email, alamat gmailnya, silakan teman-teman ketuk masuk. Seperti ini. Tunggu beberapa saat. Nama pengguna tersebut telah digunakan dan coba yang lain. Nah, apabila ada pemberitahuan seperti ini, kita harus mengganti dengan alamat email yang lain. Kemudian kita ketuk masuk lagi seperti ini. Nah, buat sandi yang rumit dengan campuran huruf, angka, dan simbol. Nah, di sini kita diminta untuk membuat sandi keamanan ya teman-teman. Silakan teman-teman ketuk dan masukkan sandi keamanan yang teman-teman inginkan. Nah, setelah selesai memasukkan sandinya, silakan teman-teman ketuk berikutnya. Seperti ini. Tunggu beberapa saat hingga proses selesai. Nah, selanjutnya di sini akan ada konfirmasikan bahwa Anda bukan robot. Dapatkan kode verifikasi yang dikirim ke ponsel Anda. Nah, secara otomatis Google akan mendeteksi nomor telepon yang ada di HP Samsung A2350 kita. Silakan teman-teman ketuk atau kalau misalnya ingin merubah nomornya, silakan teman-teman ganti nomornya. Saya tidak akan mengganti nomornya ya teman-teman. Selanjutnya silakan teman-teman ketuk berikutnya. Seperti ini. Nah, di sini saya sudah mendapatkan pemberitahuan dan langsung terdeteksi ya teman-teman. Nah, di sini kita diminta untuk tambahkan nomor telepon. Jika Anda mau dapat menambahkan nomor telepon ini ke akun untuk digunakan di layanan Google. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menambahkan nomor telepon atau bisa menggunakan nomor telepon yang tadi digunakan sebagai verifikasi untuk membuat akun Google. Nah, untuk keterangannya silakan teman-teman baca sendiri ya teman-teman. Nomor itu digunakan untuk mereset sandi. Jika Anda lupa misalnya panggilan video, pesan, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman baca secara bersama. Nah, di sini saya akan melewati bagian ini ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin mengganti nomornya atau memasukkan nomornya silakan ketuk saya akun. Jadi, saya akan melewati bagian ini. Saya akan mengetuk lewati. Nah, di sini akan ada tinjau info akun Anda. Kita diminta untuk secara seksama memperhatikan alamat email dari akun kita. Kemudian setelah selesai, silakan teman-teman ketuk berikutnya. Nah, di sini ada privasi dan persyaratan. Silakan teman-teman baca. Kemudian ketuk saya setuju. Akan ada tampilan seperti ini. Nah, di sini akun Google baru sudah ditambahkan di HP Samsung A23 5G kita. Oke, kita coba untuk melihat di bagian Google ya teman-teman. Caranya dengan kembali. Nah, di sini ada Google. Silakan teman-teman ketuk. Nah, di sini sudah ada akun yang saya buat tadi ya teman-teman. Oke, teman-teman. Demikian tutorial cara membuat akun Google baru di HP Samsung A23 5G. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.